Sebelum berlibur, Bapak mendapatkan firasat ya tentang ibu? Gak ada sama-sama, cuman anak saya yang nomor 3 yang ikut di kapal itu sebelum berangkat ke Bajo itu sehari sebelumnya, jadi tanggal 26, itu bermimpi pesawat terbangnya jatuh, nah dikaitin ke istri saya, istri saya terus bilang, apa kita batalkan ya, anak saya yang mimpi itu, karena istri saya itu paling sensitif dengan firasat mimpi sebenarnya, jadi begitu ada cerita gitu, dia langsung merasa, ini apa, mengenai dia. Kalau di makamin habis sholat maghrib, terus sholat jenazah, dan sekitar 6-7. Om, emang waktu kejadian itu crowded sekali om, om, pas sebelum evakuasi ketika tenggelam itu, seperti apa om, bisa cipta, maksudnya, basartasnya agak telat, atau apa lain agak, kalau saya bilang, karena basartasnya juga awalnya, awalnya saya komplain, kok lambat gitu, rupanya dia menunjukkan jam callingan, dia dapat calling itu dari ini, dari kapal Andalusia, itu memang telat. Jadi, sekitar jam 6.40, hampir jam 7 lah, Sabandar ini nunjukkan dia dapat callingan. Nah, perjalanan, eh, Sabandar, SAR, tim SAR, Jadi, tim SAR dari Labuan Bajo ke lokasi, itu sekitar 20 menit. Karena dia pakai speedboot yang 4 mesinnya. Jadi, cepat. Dan, nah, kecewa saya memang ada di situ. Pas datang itu, hanya bawa satu tim medis. Tidak seperti yang saya harapkan, bawa tim penyelam. Nah, itu enggak ada. Cuma tim medis. Langsung saya protes. Kok enggak ada tim penyelamnya? Memang ada korban yang masih tertinggal, Pak? Iya, anak saya. Baru, iya, nanti kita kembali dulu, Pak. Nah, kembali, terus bawa tim penyelam. Makanya anak saya bisa diambil. Pak, mohon maaf. Sebelumnya, jika tidak ada kejadian ini, mungkin ada list perjalanan yang ingin lama? Oh, ada. Keluarga saya punya planning, itu berangkat 27, pulang tanggal 8 Juli. Udah schedule, jadi dari ini, Pulau Kalong, Padar, Manjarite, terus Komodo, Takamakasar, Kanawa, terus Kelor. Baru ke Labuan Bajo, terus besoknya ke Gua Rangko. Nah, dari Gua Rangko ke tempat, ada lagi tempat kayak puncak lah. Di sini ini ada tempat dingin juga di Labuan Bajo itu. Kayak puncak Cianjur. Nah, itu juga pemandangannya, tidak ada air terjun. Nah, itu udah di-list sama istri saya itu. Jadi, di-listnya itu di WhatsApp lah. Di WhatsApp, kirimkan ke saya listri. Nah, ada beberapa yang destinasi yang saya tolak, seperti destinasi yang tempat ini apa, rumah adat. Karena di rumah adat itu, kita sana itu tujuh jam perjalanan. Kasian, karena ada anak kecil, wanita. Akhirnya sama istri saya, yaudah kalau gitu ini nggak jadi. Di situ, kalau saya baca lagi itu udah nggak kuat. Jadi, memang udah ada planning gitu. Terakhir mungkin akan Bapak mau sampaikan ke hal yang dipetik, Pak, dari kejadian ini yang menimpa keluarga Bajo. Ya, kalau untuk keluarga saya sih sebenarnya nggak ada. Cuman kalau untuk para kru kapal yang di Labuan Bajo, karena penting menyangkut nyawa manusia gitu. Jadi, saya harapkan itu mereka itu kalau bekerja itu ada safety first lah. Safety dalam arti sebelum berangkat harus perlengkapan, persiapan. Standar SOP ya, Pak. Ya, SOP. Seperti oli, bensin, terus kondisi mesin, ya. Kondisi mesin, terus peralatan keselamatan kayak lab jaket, terus ada lagi skoci, kayak gitu itu memang harus ada. Terus kemudian setelah pengalaman kemarin saya barunya, kalau kapal itu nggak ada, ini istilahnya Florence, Florence sticker itu. Yang pada saat gelap, dia masih mancul-mancul itu. Nah, sehingga untuk escape itu orang bingung. Karena terus langsung, waktu listrik mati, listrik kapal mati itu juga gelap di kamar itu. Oh, penunjuk evakuasi ya, Pak. Penunjuk evakuasi itu nggak ada. Padahal itu penting. Apalagi yang di kabin lambung kapal yang ditempatin di sisanya, itu nggak ada jalur evakuasi keluar itu. Padahal pada saat listrik mati, paling gelap karena ada di dalam. Kalau di luar masih ada bayangan dalam langit, kan. Kalau ini, itu faktor kedua yang dibuat kapal. Terus yang ketiga itu seringnya untuk mengetahui faktor GPS ya. GPS itu dia menggunakan aplikasi phishing point. Nah, phishing point ini kan tujuannya sebenarnya untuk orang mancing gitu. Tapi dipakai untuk mereka. Itu bagi saya not acceptable. Berarti benar-benar tidak standar secara keamanan ya, Pak. Iya. Jadi, kalau phishing point itu tuh... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.